Ini terutama yang warna putih ini, ini tuh jeplak di area selangkangan, ya kan? Jeplak tuh apa maksudnya, guys? Dan terutama kalau misalkan dia... Tidak pernah saya dengar, jeplak. Cabang olahraganya itu dengan banyak gerak. Yo, kumaha damang. Salam silaturami, good people. Ojo lali di-subscribe, yo, channelku. Assalamualaikum, guys. Sampurasun kumaha damang. Saya akan menikmati channel saya. BDT dari Borneo Sabah. Akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction sekali ini. Nah, guys. Seragam Olimpik Indonesia, guys. Orang Indonesia sendiri tidak suka dengan seragam Olimpik Indonesia ini. Nah, ini satu video yang menarik, nih. Pendapat orang Indonesia sendiri, nih, guys. Jadi, kita akan nonton kenapa dia tidak suka dan apa pendapat dia tentang seragam Indonesia ini, guys. Oke? Jadi, semoga semua kawan-kawan berada dalam keadaan yang baik-baik. Sehat-sehat selalu dimerakan dan segi dipermudahan segala urusan dunia dan akhirat. Ojo lali, guys. Di-subscribe channelku. Jangan lupa klik like dan komen. Share kepada teman-teman agar bisa melihat dan menonton video ini, guys. Saya sangat hargai. Kalau kawan-kawan sudi, share video ini, guys. Oke? Jadi, tanpa berbahasa-bahasi, buang-buang waktu. Mari sama-sama kita nonton isi kandungan video ini. Let's go. Satu, dua. Seragam atlet nasional Indonesia untuk Paris 2024 Olimpiade. Kenapa atasan sama bawahan nih? Warna merahnya nggak matching. Ini gamenya seragam. Tolong ke Menpora, ya. Kemarin gue juga salut juga sama desainnya Mas Didit. Memang desainer kawakan dan internasional Mas Didit Hedy Prasetyo. Yaitu putra dari calon presiden kita, kan. Calon presiden nanti di bulan Oktober. Tapi desainnya untuk banyak orang banyak banget yang muji. Tapi kalau gue menggunakan kapasitas gue sebagai dosen dan orang produksi di balik layar, gitu ya. Kalau kita produksi sesuatu, tuh ada yang janggal, gitu, dari seragam ini. Janggal. Disclaimer dulu, gue nggak mau menyebar kebencian. Gue nggak mau rusuh-rusuh. Tapi gue cuma menggunakan kapasitas gue sebagai produksi fashion atau retail. Oke, dan gue dosen yang udah berkesimpung di dunia produksi lebih dari 15 tahun. Nah, kalau misalnya tadi dilihat nih, ini foto ini nih. Atasan sama bawahan merahnya itu kayak nggak diatur dengan baik, gitu. Mungkin desainnya Mas Didit keren. Tapi terus pas lagi memproduksi atau mungkin tim processing-nya ini nggak teliti soal apapun yang dia beli, tau nggak lo? Nah, menurut gue kalau banyak orang bilang, Wah, keren banget desainnya, keren banget desainnya. Jujur, mungkin lo lihat dulu ya dari negara-negara lain. Ini salah satunya Perancis yang paling top menurut gue nomor satu. Kemudian ada Ghana, ada Sweden, ada Spanyol. Ini lihat keren-keren banget. Ya. Dan gue cuma komentar gini. Ah, menurut lo gimana? Bagus apa nggak? Nggak bagus, nggak jelek. Ya, biasa aja. Tapi jujur, kalau lo tanya pribadi gue, ini kayak bikin di AI free trial, gitu. Kayak, eh, tolong dong desainin besok, gitu. Untuk besok disubmit, gitu. Terus tiba-tiba disain, terus submit. Ini nih, terutama nih yang jaket ini. Cuma dilemparin selepet merah putih aja. Kira-kira filosofinya di mana, gitu. Karena ketika lo sedang memproduksi uniform, atau lo, ini juga pelajaran untuk lo ya. Ketika lo memproduksi uniform, atau lambang kenegaraan, lo harus mikirin minimal tiga elemen, nih. Untuk memproduksi sebuah uniform yang akan dibanggakan oleh bangsa Indonesia, gitu. Kalau dibilang suka atau nggak, jujur gue sih nggak terlalu suka, ya. Masih banyak mungkin desain-desainer lain yang mungkin lebih bisa disayembarkan dan kerennya jadi bisa ke kacah internasional. Kita juga keren, ya. Biasa aja. Tapi ada tiga permasalahan gue. Nih, fabric yang dipakai, terutama yang warna putih ini, ini tuh jeplak di area selangkangan. Jeplak itu apa maksudnya, guys? Dan terutama kalau misalkan dia... Tidak pernah saya dengar. Jeplak. Kalau cabang olahraganya itu dengan banyak gerak, dan juga banyak keringat, ini kulang tebal. Dan juga atasan sama bawahan ini beda jersi. Jadi atasan jersi sama bawahannya juga bahannya tidak mumpuni. Yang paling aneh adalah CMYK, atau warna merah yang ditentukan, gitu ya. Atasan di print, dan bawahan ini kayaknya beli jadi. Tapi atasan bawahan tuh nggak matching, gitu. Nah, warna hitamnya juga pemirsa, ya. Makanya ini bazar Indonesia mau taunya kayak di blur-blurin gitu. Atasan sama bawahan hitam aja nggak sama. Si MYK-nya atau produksinya kenapa nggak satu fabric aja. Itu soal produksi. Kemudian yang kedua. Nih, di printing, ya. Gue nggak mau komentar juga di printingnya nggak nyampe sama belakang. Print depannya doang, terus belakangnya putih polos, gitu. Jadi dari belakang tidak dipikirkan, atau mungkin produksinya biar cepet kali ya. Jadi nge-printnya nggak ke belakang. Jadi mungkin either itu budget. Itu memang style yang minimalis atau minimalisir. Filosofi ke Indonesiaannya cuma di merah putih. Jadi kayak nggak explore lagi banyak sebenernya yang bisa di explore. Explore fabric, atau mungkin explore tekstur, atau mungkin explore apa ya, mungkin ada unsur-unsur keindonesiaan, warna-warna lain. Masa warnanya hitam, putih, merah, udah titik. Kayaknya kalau kita nge-design lebih dari, contoh lah misalkan murid gue gitu ya, 14 minggu bikin private label development. Itu 14 minggu harus ngajuin ratusan desain yang mana yang paling mumpuni, gitu. Kayak lo pikirkan baik-baik, lo reset dari berpuluh-puluh tahun, gitu ya. Lo reset dari tren-tren yang sudah pernah lewat, kemudian lo produksi yang paling cocok dari 2024. Ini kan karya Indonesia ya, karya juga putra presiden. Jadi menurut gue, satu kata sih, dari tiga itu aja udah nggak mumpuni dari produksian. Ya, gue juga nggak tau. Mungkin kemenporanya juga tadi minimalis atau minimalisir. Dan yang kedua, kayaknya masih banyak designer lain yang bisa deliver jauh lebih bagus daripada itu. Tapi good luck untuk semua atlet. Gue nggak mau menebar kebencian ya, tapi at least input ini dijadikan feedback atau dijadikan kita bisa maju lebih lagi. Mau limpi ada lagi, minimal kita belajar dan kita mempelajari kira-kira yang bagus kayak gimana, yang stands out seperti apa, dan at least atasan sama bawahan matching. Input bukan berarti benci. Good luck untuk atlet-atlet nasional Indonesia. Semoga kita banyak gondol emas, walau membajunya biasa aja, prestasinya yang harus luar biasa. Guys, gimana guys? Apa pendapat kalian dengan apa yang dikatakan tadi guys? Tidak matching, fabric tidak bagus, tidak satu fabrik, apalagi desainnya terlampau minimalis, banyak lagi. Jadi kalau kalian guys gimana? Apa pendapat kalian dengan yang dikatakan ini? Ini adalah Indonesia yang kita katakan ini sekarang guys. Jadi desain itu tidak cukup bagus ataupun terlampau minimalis. Tapi ada satu fakta yang kalian perlu tahu, baju seragam Indonesia ini dijahit sendiri tau. Dia adalah custom made, bukan daripada fabrik. Itu yang saya tahu, yang saya pernah terbaca dan juga saya pernah nonton guys. Dia dijahit sendiri dan custom. Dia mengambil masa yang cukup lama. Jadi mungkin itulah sebab kenapa dia minimalis gitu. Itu pendapat saya pribadi lah. Mungkin sebab itu. Tapi ada juga sebab-sebab lain. Dan kalau kalian tahu, silah komen di ruangan komentar di bawah. Buat kalian semua, orang-orang Indonesia, kawan-kawan saya dari Indonesia, yang saya kagumi, yang saya sanjungi, komen guys. Apa pendapat kalian tentang seragam tim Indonesia? Komen di ruangan komentar di bawah guys. Jadi sampai jumpa di episode yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Salam santun namai. Dan salam silaturahmi. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang, Good People. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Salam santara, Good People. Yo, teman-teman. Ojalá lidi subscribe yo, channel ku. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton.